Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua jumpa lagi di channel YouTube saya Mama Ina di video kali ini saya mau bikin kue bolu dari kue kering ya Bunda ini udah saya siapkan kue kering Mari susu ya dari Mari susu Roma beratnya 300 gram atau dua bungkus lebih sedikit ya Bunda lalu ini ada tiga butir telur Nah di sini langkah pertama saya akan hancurkan haluskan terlebih dahulu roti marinnya ini nanti jadi bolu yang enak lembut dan sama sekali enggak akan saya tambahkan tepung ya Bunda jadi asli dari roti marinnya ini roti keringnya ini dengan telur saya tambahkan sedikit gula ya gulanya gunanya untuk mengocok telur biar telur bisa mengembang dan sini untuk menghaluskannya saya menggunakan food chopper CH200 dari produk mitoshiba yang mana keunggulan food choppernya ini di sini ada tiga pisau ya Bunda yang ukuran besar muat 2000 mili ini tiga pisau jadi kalau kita untuk bikin jus adonan banyak bisa sampai atas itu terkena pisau jadi cepat halus kalau untuk menghaluskan biskuit seperti ini lalu biskuit langsung saja saya masukkan semua food chopper CH200 nya dari produk mitoshiba ini manfaatnya banyak banget untuk bikin adonan-adonan bahan kasar menghaluskan bahan-bahan kasar mudah sekali ini roti yang kita masukkan semua meski penuh seperti ini enggak apa-apa Bunda ini nanti mudah banget kok halusnya untuk bikin jus bakso menghaluskan kacang hijau petan hitam juga mudah banget ini pokoknya lalu tinggal kita tutup aja tutupnya juga terap banget seperti ini selanjutnya motor mesinnya kita tinggal kita taruh di atasnya seperti ini lalu tinggal kita tekan-tekan aja ya beberapa kali tekan aja udah halus bisa dilihat seperti ini hasilnya dan kita tinggal angkat aja mata pisau nya jadi mudah sekali untuk dibersihkan ya Bunda selanjutnya saya akan pindahkan ke dalam wadah selanjutnya disini saya siapkan air saya akan menggunakan lima belas hidup makan air matang ya 15 sudah cukup lalu ini saya akan aduk sampai struktur rotinya ini basah ya Bunda kita aduk-aduk seperti ini oh ya Bunda sambil nonton pastinya jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar enggak ketinggalan video-video baru saya karena disini tiap harinya saya akan output satu video ya nah seperti ini kelihatan rotinya ini makin lembut setelah kita tambahkan air kayak kacang yang udah dihaluskan ya Bunda warnanya nah selanjutnya ini udah cukup ya saya akan sisihkan terlebih dahulu nah selanjutnya ini saya siapkan wadah lalu saya akan tambahkan tiga sendok makan gula pasir karena roti marinya itu manisnya nggak terlalu manis saya tambahkan tiga sendok makan gula pasir ini gunanya juga untuk bikin telurnya ini cepat mengentah ya waktu kita aduk lalu lalu tiga putih telurnya saya masukkan jadi disini enggak tanpa pengembang apapun ya Bunda selanjutnya ini bisa di pocok manual tapi disini saya menggunakan mixer ini saya mixer sampai melengkau sekitar lima menit ya nah seperti ini sudah cukup ya Bunda saya patahkan mixer karena disini enggak ada pengembangnya jadi enggak bisa putih pucat banget cukup seperti ini aja selanjutnya saya akan ambil sedikit adonan saya taruh di rotinya tadi sedikit aja biar mudah kita pindahkan rotinya ini ke pocokan telurnya ya ini saya sisihkan dahulu lalu ini akan saya campur nah setelah tercampur seperti ini roti keringnya ini sedikit lembek ya Bunda seperti ini nggak terlalu keras lagi selanjutnya ini akan saya pindahkan ke telurnya ini kita pindahkan ke sini selanjutnya ini mixer dengan speed rendah ya lalu saya padankan mixer nya seperti ini saya akan aduk kembali nah strukturnya seperti ini ya kelihatan masih kental nggak terlalu encer pas kayak adonan-adonan kue bolu ini tanpa tepung ya Bunda nah seperti ini setelah benar-benar tercampur ini udah saya siapkan pengukusan jadi ini nanti setelah dimasukin cetakan langsung kita kukus ya tuh udah mulai mendidih selanjutnya ini juga udah saya siapkan loyang yang udah saya olesi dengan minyak goreng bisa juga di oles dengan margarin lalu adonan saya tuang ke dalam loyang semua ya lalu siap untuk dikukus ya ini pengukusan udah siap dan air pastikan udah benar-benar lalu kuenya ini saya masukkan dan dikukus selama 25 menit dengan api sedang aja ya jangan besar-besar untuk apinya di sedang sampai matang nah setelah dikukus selama 25 menit ini kue tanpa tepung tanpa pengembangnya udah matang ya selanjutnya saya buka Wow seperti ini Bunda sangat mengembang kayak bunga ya atasnya selanjutnya saya padamkan api lalu ini saya angkat jadi penuh seperti ini padahal tadi adonannya itu cuma setengah loyang ya selanjutnya kuenya akan saya keluarkan dari loyangnya nah seperti ini lalu saya akan potong kita lihat dalamnya ya Bunda wow lembut sekali Bunda kita potong aja kelihatan lembut banget ini nah seperti ini silahkan dicoba ya Bunda terima kasih udah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk ikuti resep saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sangat lembut rasanya itu enak ada kenyal kenyalnya ya jadi nah ja